Petugas Kepolisian Resor Cirebon Kota bersama Dinas Perhubungan serta Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon melakukan sidak di Terminal Harcamuk di Cirebon Coba Barat Kamis Siang. Sidak dilakukan untuk memastikan bus-bus layak untuk beroperasi. Pemeriksaan ini meliputi kondisi bagian bus, baik roda hingga kelengkapan pengamanan di dalam bus, serta kelengkapan surat-surat pengemudi bus. Dalam sidak ini, petugas mendapati beberapa bus yang kurang layak jalan, seperti kondisi roda bus yang dianggap tidak layak, serta bus yang kurang dilengkapi alat pengamanan seperti alat pemecah kaca dan alat pemadam kebakaran ringan. Petugas pun memberikan teguran kepada pengemudi dan meminta agar bus yang tidak layak ini segera memenuhi standar kelayakan sebelum diizinkan untuk beroperasi mengangkut penumpang. Selain kelayakan bus, petugas BNN juga memeriksa kesehatan para pengemudi sebelum beroperasi. Pemeriksaan ini meliputi tes urin untuk memastikan pengemudi bus bebas dari kemungkinan penggunaan narkoba. Terima kasih telah menonton!